Sebagai umat akhir zaman itu emang suka apa ya? Dilema Dilemanya itu gini, selalu dibanding-bandingkan Dengan mereka yang sudah lebih dulu datang Untuk umat akhir zaman kan? Mau tidak mau harus terima dibanding-bandingkan dengan umat terdahul Umat akhir zaman itu secara usia pendek Betul kan? Umat terdahulu, Masya Allah Nabi Nuh itu diangkat, dilantik jadi Rasul usia berapa? 350 tahun, Ikhwan 350 tahun itu Kalau untuk angka puluhan saja Nabi kita kalah Nabi berapa usianya? 40 tahun dilantik jadi Rasul Artinya, 350 tahun itu adalah usia baru dilantik jadi Rasul Kemudian setelah itu Nabi Nuh berdakwa seribu kurang lima puluh Berapa? Sudah 950 tambah tiga setengah Jadi berapa? Ikhwan dem aja, kalau ngitung duit perempuan jago Berapa? Sudah 1300 tahun Kemudian Nabi Nuh alaihi salam Disuruh mendarat oleh Allah Setelah itu masih hidup lagi 350 tahun Berapa usia totalnya? 1650 tahun Di zaman itu, usia Kan katanya usia Nabi dengan usia umatnya tidak berjawab Andai usia rusak umatnya 1500 Cenggo, masih berapa? Masih ada pego kan? Baik Kalau rusak 1600 masih ada berapa? Betul ya? Masih ada 50 tahun Ini usia umat dahulu Kita kalah Usia balik berapa? Antem baliknya berapa? 20 Ketuhan Lailah Oke lah kita ambil rata-rata 15 Ya kan? Kalau dalam dunia bisnis itu namanya fixed cost Fix cost itu pasti Angka pasti yang keluar Modal pasti yang keluar Dimana Rasulullah mengatakan Mabainasitin ilasabi'in Usia umatku Antara 60 sampai 70 Wakalilun Mendiajus Sedikit sekali yang melampaui itu Makanya jangan pernah berdalil dengan yang sedikit Untuk usia umur Atau untuk umur Atau usia ini Ustaz Mbah saya 125 tahun Ustaz Mbahmu Ngkong Ah Ini kan beda Iya kan gitu ya Maka Disini bedanya nih Mari kita lihat Antai usia akil balik kita 15 tahun Berarti 60 kurang Sudah 15 Tinggal berapa ya? 45 Kalau rusaknya selama 25 tahun tinggal berapa? 20 tahun lagi jatah hidup Terus kapan mau baik? Gitu kan? Umat akhir zaman ini waktunya sebentar Gak panjang Gak panjang Gitu ya Karenanya Bagi Antum yang sekarang Ya Allah Kemarin kok saya Bergelimang dengan dosa Dengan maksiat Bagi kita semua Yang pernah punya masa lalu yang tidak baik Sekarang jatah usia kita Karena fix costnya tadi sudah habis di 15 Betul kan? Kemudian dikurang lagi masa rusaknya kita Ya Allah Masalah lainnya Solatnya on off Kalau lagi mau on Tapi lebih banyak offnya Kadang-kadang kuasa sahur ikut Ikut sarapan bareng Sahur ikut sarapan bareng Gimana ceritanya? Ya jempol dia jam 6 kan? Nah maka dari itu Teman-teman yang bilang Allah ada cara cepat Ada cara cerdas Di waktu terbatas Apa beramal cerdas di waktu terbatas? Hayo Kita lihat dulu Bagaimana sebenarnya potensi Yang ada di dalam diri kita Kang Boni sudah bilang tadi Ada di sana Heruli Ada di sana dia punya Al-Fat Dan sebagainya Anda ingin sampaikan Bahwa sesungguhnya Tadkala Allah Allah memberitahu Rasulnya Bahwa surga itu banyak pintunya Rasulullah mengatakan Bahwa Siapa yang berinfak Dua kali Jalan Allah Dia akan dipanggil oleh Keseluruhan pintu itu Kata Rasulullah Itu baik Mulai Rasulullah mencicil Menyebutkan satu persatu Nama-nama pintu itu Siapa yang jago Pandai solatnya Dia jaga Kehusuannya Dia jaga waktunya Dia jaga toharahnya Dia jaga kebersihannya Dipanggil dia dari pintu Solat Siapa yang pandai sedekahnya Kualitas-kuantitas Dijaga Kemudian dia jaga Betul rahasia Siapa namanya Sampai tangan kanan Memberi tangan kiri Tidak tahu Jangan sampai bilang gini Tolong Ustaz Ditulis saja Hamba Allah Jalan pelita 5 Nomor 21 RT sekian RW sekian Nomornya jangan lupa Instagramnya RT Itu bukan rahasia Betul ya Nah ikhwan Bagaimana memaksimalkan Potensi yang ada Hayuk sama-sama Yang dikatakan Rasulullah Siapa yang pandai berjihad Dia Maka dipanggil dari pintu jihad Kita tidak akan pernah sama Seperti Khalid bin Walid Amal unggulannya Nyari mati Cuma Amal unggulannya Bukan nyari kajian Nyari mati Sampai kemudian Rasulullah mengatakan Panjang lebar itu Nanti ada pintu namanya Rayyan Untuk mereka yang puasa Rasul mengatakan gini Setelah ditanya oleh Abu Bakar Adakah seorang yang akan dipanggil Dari keseluruhan pintu itu Rasulullah menjawab Naam Apa artinya Aku berharap Engkau lah orangnya Abu Bakar Masya Allah Kita cek nih ya Simulasi kecil-kecilan Yang mau kayak Abu Bakar Angkat tangan Ada Dipanggil dari semua pintu surga Dua lima doang Oh Alhamdulillah Terpaksa setelahnya Turunin lagi Oke Simulasi kecil-kecilan Itu ada di riwayat Bukhari Bagaimana amalan Abu Bakar Yuk kita tengok Dalam suaih muslim Kata Rasulullah s.a.w Man asbah min kumul yaumas Siapa pagi ini diantara kalian Berpuasa Abu Bakar angkat tangan Anak Man asbah min kumul yaumas Itaba'a jenazatan Siapa pagi ini diantara kalian Mengantar jenazah Kelihang pembaringannya Fakola Abu Bakar Siapa diantara kalian pagi ini Menyingguk si sakit Fakola Abu Bakar Siapa pagi ini Sudah memberi si miskin makam Fakola Abu Bakar Kata Rasulullah Tidaklah hal ini semua Terkumpul pada pribadi seseorang Melainkan wajib bagi yang masuk surga Simulasi kedua Siapa yang kayak Abu Bakar Udah kelihatan tadi Ya Angkat tangan semua Siapa pagi ini Sholat suhu berjamah Ikhwani angkat tangan Nah Mulai kendorkan Tadi mau ke Abu Bakar Iya kan Alhamdulillah Siapa pagi ini Sudah mengantar jenazah Oh alasan Gak ada yang meninggal Ya Kenapa itu alasan aja Ya Masya Allah Bagaimana seleksi Versi Rasulullah Abu Bakar Angkat tangan semua Ana-ana-ana-ana Karena menurut Abu Bakar Semua amal Harus bernilai Dan berkualitas Karena Abu Bakar Tidak mau Tertinggal Dengan yang lainnya Nah Setelah kita tahu Bahwa hijrah kita ini Agak lambat Ayo Panaskan mesin Untuk sebuah Akselerasi yang lebih cepat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!